Assalamualaikum pemirsa jumpa lagi dengan mba ibu mba ibu pagi ini mau masak ini pemirsa masak yang segar-segar yaitu mau masak oyong atau ini gambas dengan capar dengan bayam ini aku masak bobor ini nanti nyambel ini tuh cabainnya belum aku bikin ini masih mau bikin pilih santan dulu ini diparutnya mau bisa manual biar olahraga cuma sedikit kok segera besar nah lauknya mba ibu ini lauknya mau bikin bakwan mau kok enggak beli prele oh iyo iya Oh ngutak beli dong ya masih kurang masih kurang pre harus ada pre ya ya Oke kita cuci ini ayam sama kecambahnya yang bisa kalau sempurna kecambah ya orang kecambah kita coba bapak ibu kacang hijau kecambah-kacang hijau ya lain-lain kacang merah bisa capar geli ya bisa tapi ya aneh selerangnya jadi kalau soto capar soto nggak bisa bisa tapi kan cendek-cendek ini maunya ya capar soto lulih terus ini panjang mulai satu kecil dipanel ini memang dibikin panjang ya hingga ipecel nah ini gambarnya masih muda banget belum ada isinya warnanya juga hijau ke hijau hukus iya hijau muda banget itu berada bawang merah bawang putih lengkuas garam gula-gula kita ulek halus dan di sebelahnya ini untuk membuat sambal rasi-rasi bajak ulek bajak ulek gandeng berani bobor gamba sih ikirnya bisa oke pemirsa saatnya kita masukkan bungunya ini sudah ada santan tempat keberan buat ngerebusannya dulu gambas dan gambas nah ini sudah mendidih ya kita masukkan masukkan bayam sama kecambah bayam sama kecambah guys nah ini kita rebus nggak usah lama-lama nggak usah lama-lama aku langsung dikasih ini bumbu bukan eh kaldu santan yang kental ya nah ini sudah halus kita masukkan santan kanilnya santan dan semarai mantap misalnya ini yang kental ini lho wes terus tidak lupa kaldu jamu nah du jamu eh oke ya ini ada yang jual ikan ini eh jual ikan ikan anu gurangi nah ini lagi panen lagi panen ini sekarang ada di rumah ya Mbah Ibu coba perlihatkan kita review iwak ya perlu dong Nah ini pemirsa kalau ada yang membutuhkan dialog iniぁ eh eh oh ini dipunyanya kolam sendiri dipunya kolam sendiri ini orang sini menyebutnya gerameh ini Arwana apa ya? apa ya? kita nangpun orang ini Arwana apa? 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 itu yang ada yang ada, badanya ada yang ada oh, ada yang ada ini kan ada yang ada ini ada yang ada ini orang ada yang ada ini masih berdiri tapi itu mungkin seigilo itu seigilo itu seigilo itu seigilo itu seigilo 25 ribu berani lebih murah tidak adegan צa ini ini jagung kita sisir buat bakwan jagung tumbuh bawang jagung ini ada ketumbar ada kaldu, buang merah, buang putih, ada garam oke, langsung aja kulek nah ini sudah lembut kulek ini ya, jagung nanti ditambahin tepung iya, biar gak kebiar setelah itu nanti dicampur di baskom sini tambahin selain sama ini bawang merah iris nah sudah lumayan halus kita pindahkan ke baskom baskom nah seperti ini guys kita tambahkan telur satu butir saja untuk butir saja buat perekat ini corowong bangunan semene terus ini daun-daunnya, daun seledri ini berantinya daun bawang bawang pre aduk-aduk guys wow, mantap tidak lupa aku tambahkan ini sedikit tepung tolik buat mengemuli biar gak kebiar biar gak kebiar coba diaduk dulu semoga saja semoga jadi nah ini pemirsa jadinya sangat bagus banget goreng goreng lagi seti mantul masih banyak enak berambang goreng lumayan mantap itu wambai ayam cincang yang satu lagi masih satu lagi ternyata jadi banyak guys padahal tadi cuma jagung dua dua setengah nah ini sudah terakhir sekarang nyambel guys cemplung ke langsung kita cemplung oke os lulus lulus ini sudah ada terasinya sudah ada tomatnya bawang merah bawang putih cabi rawit yang kecil-kecil pedisipol oke oke saatnya kita ulang yang mau bisa jadi disitu sudah ada seperti biasanya garam garam sama gula sama kaji sama kaldu juga sudah di empur kan itu jadi ulek pemirsa seperti biasanya buluh tomatnya muncron oke sudah jadi sudah halus saatnya kita makan karena sudah lapar banget pemirsa dan ini dia pemirsa sudah ready bakwan jagung sayur bobor bobor gambas sama bayam yuk langsung saja sayur 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 ini sayur gambas bayam tambah wah lauknya kecil eh bagwan jagung sambal bacak berdoa mantap oke yuk berdoa dulu sebelum makan bismillah wawman 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 benar-benar nikmat wawman 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 gambas ini kalau enggak pedes nih ini bisa ikut makan herbebornya pokoknya nantap terasa sangat cocok berbuih ambil sayurnya bobor ambar lagi cepet men karena ada duduknya dengan capon enak 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 semur terong waktu kecil waktu kecil sekolah SD teko aku terong sedang seluruh salin semua aja aku tak ganyeng bisa itu ya gudeng kuris banget dari sambal bakwannya emang gak tambahin gula emang emang enak emang 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 Hai jadi makan ini anu sanggak bisa langsung karena kalau puan nas itu enggak bisa nikmat banget udah diadamkan dulu 30 menit nunggu lers godise ngosong langsung dikasih sayur enggak makan anget-anget tuh aduh enak banget uh angku-angku oleh mana gara-gara enggak kencang warak tapi ini cepat kenyang oke Pak Mirsa karena sudah cukup masa gobor hari ini terima kasih yang sudah menonton jadi seperti inilah menu dari Mbak Ibu semoga bisa menjadi inspirasi untuk Pak Mirsa semuanya dimanapun anda berada Oke Mbak Mirsa cukup sekian saja video kali ini jika ada salah kata mau dimaafkan sampai jumpa di episode berikutnya bye bye Alhamdulillah